Ini adalah daerah desa pandai besi di Dukuh Karangpoh, desa Mbonyoan, Ketama Panggatinom, Kabupaten Laten, terkenal pandai besi. Seperti buat pacul dan lain-lain. Mari kita lihat, kita lihat karya mereka dalam membuat kerajinan pandai besi, bikin pacul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ini cari nggak mesti 500 ada 500 lalu sih ini ambilnya itu sini ya sih dari mana ambilnya jadi joloh-joloh Hai teman-teman ya Mas tesno saya Wow rumahnya mana bawah ini orang-orang bos ini asli Pak Boleh jembak wawancara sebentar ini lagi bikin apa ini Mas perlintaan Pak merintah pacul sehari dapat berapa sehari sehari merintah ya sekitar tiga kodi tiga kodi satu kodi berapa satu kodi 2020 berarti 6060 ini dijual dimana paculnya kalau jualannya berarti kalungan sampai Jakarta nggak kira-kira nggak tahu ya ini kalau dijual berapa ini pacul ini perbeda berapa nggak tahu ya paling 50.000 ini ada mereknya apa mereknya kayak kayu-kayu mereknya kayu-kayu siapa namanya Mas namanya siapa saya Pak Marno Pak Marno rumah mana orangnya Karangpos ini karena posisi udah berapa tahun kayak gini saya ini 20 tahun ini yang punya tempatnya siapa ini bisa ini Pak Jarot Mulyono rumahnya rumahnya karangpos ini Oke siap lanjut mas ini ini saya jauh ya mencet pembuatan pacul Pak gimana Pak ini komentarnya gimana Pak kaitan usaha ini apa ada kendala Pak banyak sekali mas kendalanya ini karena sejak pacel khususnya pacel impor atau Pak RR teater Cina masuk ke Indonesia itu memang dampaknya sangat-sangat pada pengrajin kita baik di dalam penjualan khususnya atau pemasaran di harapan kami dari pengrajin pemerintah juga ikut memikirkan pengrajin kecelakaan kita karena biar bisa pengrajin yang sudah kita rintis yang berpotensi ini bisa kedepannya bisa membantu pemerintah khususnya berapa angkota Pak sini yang warga yang bikin pacel Pak sekitar 50-an 50 Bapak namanya apa Pak Bapak Suprianto selaku apa ini kami sekretaris Ketaris kooperasi 18 eh adanya kooperasi itu apa itu kepanjangan mas tetap laju pandai besi dan las jadi perpaduan antara pandai besi dan kita bergejolak atau kita main dengan travolas terus keberadaan kooperasi bagaimana untuk menelanjuti kesulitan-kesulitan bahan-bahan atau mungkin kaitan pemasaran juga kalau khususnya bahan-bahan selama ini Alhamdulillah ya tidak begitu terhambat memang khususnya di pemasaran pemasaran yang terhambat iya pemasaran yang terhambat maka hampir imbuan kami pemerintah juga peduli kepada UKM khususnya tapi karena banyak dijual di Pekalongan ya itu salah satunya dari satu dua sampai tiga pengrajin orang lain yang larinya kesana ada tempat atau pemasaran yang lain juga selain pacel apa ada lagi yang lain ada lagi mungkin dari garpu tanah sabit juga ada ada juga linggis tinggal nanti khususnya karena memang pengrajin kita mayoritas adalah perusaha cangkul Oke kita tahun berapa Pak sangkul di sini Pak kalau dulu dari awal nenek moyang kalau mau kita terjun ke pandai besi dan luas itu sekitar kalau kami berdiri tahun lapan sembilan